Hai nah beli beli adalah keturunan dari mojopahitnya selih keturunan mojopahit dan kita dapatnya dari mana Pak ini kan jauh ya Iya saja sama teman-teman ini membutuhkan satu jam dari pemukiman warga Cikawang iya makanya dari apa Pak ya seadanya ada ini itu kemudian-kemudian karena pisang kedukungan itu pisang ikut elo tak apasanya dapat tidak berpengaruh terima kasih atas dukungan Anda oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Udaya ketemu lagi di Niel Cakara Panorama kali ini kami berada di salah satu hutan yang ada di kecamatan pacat ini dan eh ada sesuatu hal yang unik ada sosok kakek tua yang berada di tengah hutan dan beliau hidup sendirian di tengah hutan ya dan menempati rumah yang sangat kecil dan nanti tetap ikuti perjalanan kami ke sana untuk melihat bagaimana orang tua itu dan kita coba nanti mengulik kehidupan beliau mencari cerita dari beliau seperti apakah tetap ikuti perjalanan kami di YouTube Cakra Panorama oh iya kan ada budeng nah itu teman-teman jadi monyet hitam ada monyet hitam itu ternyata ada makhluk misterius dia nah budeng ada makhluk makhluk aneh ya ya namanya budeng ya ada makhluk berekor namanya budeng jadi memang masih hutan ini masih alami ya jual dua ekor ya Iya iya kan berwarna hitam keliarkan biarang hukuk 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 nah ini ada panjakan merah ini unik ini tanya tanahnya merah ini nah ini tadi ada gudeng sepasang ya gudeng sepasang gudeng yang mengasingkan diri ya oke tetap ikuti perjalanan kami untuk eksplor kita kali ini dalam berusukan kita hari ini ya teman-teman inilah teman-teman ya jadi kita kesana nah beli beli adalah keturunan dari mojo pahit ya selih keturunan mojo pahit dan kita hari ini bersama teman-teman untuk tanya-tanya beliau dan mengulik kehidupan beliau di atas gunung ya teman-teman Rahayu Pak Rahayu Pak Assalamualaikum mau banyak tanya sebentar Pak enggak bangga ya Pak kami dapat informasi bahwa katanya memang Bapak benar-benar tinggal di gelam hutan seperti itu itu apa yang membuat melatar belakang ini Bapak karena adanya tertarik hari dalam hal ini saya-berapa bisa sambil santai Pak ya duduk di sana gitu ya iya sambil santai-santai kita ngobrolnya gitu loh ya maaf ya 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 Hai pengen ngobot nopon ini nah ya kabur-kabur ini namanya ambil campur kekiranya Pak Put ini kan berada di sini menurut beberapa teman dari kami itu sekitar 15 tahun benar Pak iya apa yang melatari Bapak tinggal di hutan ini sendirian tidak ada prinsip seolah-olah di rumah tuat setelah tidak ada rumah ada di sini di rumah ada tak ada penaikan dirumah naikannya ke sini maunya buat gubuk sini pelada dirumah itu dapatlah mau datang ke sini itu alas itu menjauh dari rumah sama gubuk sini tuh eh Bapak sudah berkeluarga kah begitu sudah tapi dari keluarga sendiri tidak masalah Pak ya Bapak tidak bilang itu saya mau merantau berapa bulan ngejati kalau sudah merantau sudah sudah selesai baru pulang kunyaku Oh iya kalau untuk apa namanya konsumsi sehari-hari itu dapatnya dari mana Pak ini kan jauh ya saya saja sama teman-teman ini membutuhkan satu jam dari pemukiman warga Cipawandung ya matanya dari apa Pak ya seadanya ada ini itu kemudian pembel-pembelian karena pisang kedukungan itu pisang itu telok apa adanya ada mas tidak berpengaruh terhadap kesehatan tidak biarkan dulilah penghuni sini itu dapat merasakan hadirnya saya di sini bisa bisa dibantu masalah kokoh makan ini satu hari makan satu enggak hari enggak makan makan dari Assalamualaikum pun kebiasaan namun termantau pun bangun ini terlalu rasa lapar adanya lewat tuh baru kerja lapar mau datang sini kelihatannya ada orang tapi tidak batin saya tidak ada itu samar-samaran orang itu lho gelap ngasih makan jahat itu orang bunyian jarak itu itu jadi Bapak sendiri pernah melihat ada selain Bapak sendiri yang tinggal di sini ada makhluk lain yang tinggal di sini mungkin yang dimaksud oleh Bapak tadi kalau disusuri buahnya lah seperti apa contohnya ya seperti kepala putus Hai badan sendiri Hai iku melaku ngajang-ngajang mendatangi saya Pak Kulau pun ganggu Kulau Kulau ini usah itu Kulau manto kali rambut hutan ini Kulau ngamut hutan ini Kulau ngamut hutan ini lalu bapak juga padang lalu ditanami pisang telok dan selain-lainnya gitu supaya damat bisa tidak bertahan hidup saya ini masalah hantu mana nih banyak mas kalau disusuri aja eh berhubung pun mantu pun sudah lama ya dianggap seperti orang cuma biasa Oh iya Pak saya juga sempat dengar cerita-cerita turun-turun bahwa di jahirah gunung ataupun di dalam hujan itu suka agar semacam kayak keluar cahaya begitu Bapak juga pernah mencapai oh pernah saya itu benar takut tapi dalam hati saya ini seolah-olah bahwa barang benda itu saya ambil tapi saya gini itu tak ambil bisa tapi bisa itu bukan milik saya terpasah mundur untuk dihidupkan